selamat menikmati hari ini kami akan membahas atau mengupas mengenai Miyana lagi, Miyana lagi dimana-mana ada Miyana dengan judul merimbunkan Miyana secara singkat atau instan dengan mudah ini judul yang kami akan ulas pada bulan Juni 2021 ini semoga ditonton sampai habis ya, disimak dengan sesama kita berbagi ilmu, berbagi kebaikan, semoga ini diri duai Allah sebelum berlanjur di channel Solo ini jangan lupa ya, di tekan tombol loncengnya, di komen, di like, jempol ke atas di tekan ya semoga berkenan untuk subscribe video kami yang selama ini atau di channel Sari Solo semoga berkenan untuk subscribe, karena saatnya berbagi kebaikan dan berbagi rezeki dan kurang perlu dukungan ya, kita berbicara lagi dengan Miyana kali ini kami akan membahas mengenai merimbunkan Miyana secara singkat atau instan dengan mudah oke, kita ikuti ya, saya ya oke, ini ada Miyana yang kami akan sajikan atau kami lakukan ya mungkin kita sebelum melaksanakan judul kami ini tentunya kami mempunyai bahan yang pertama, sebuah gunting ya gunting untuk memotong Miyana-Miyana yang kami punya ini pot, potnya terserah ukurannya terserah kita ya, bisa pot putih, bisa pot hitam, ukurannya bebas disini kita ambil PL20, kita ambil PL25 dan juga kita siapkan media tanam media tanam disini bahannya ini sekam, sudah jadi ya maksudnya sekam busuk, rekan-rekan ini dicampur tanah kompos, biar gelatan poros dan juga dicampur tanah biar media itu gembur inilah teknik kami untuk merimbunkan Miyana secara singkat atau instan dengan mudah yang pertama, kita bisa melakukan pruning atau pemotongan tapi sebelum video ini berlanjut disimak ya sesama-sama dan ditonton sampai habis, biar tidak penasaran barangkali ada ilmu yang bisa dipetik dari sini ya rekan-rekan baik yang pemula baik yang para koleksi yang ada dimanapun berada tentunya ya akan bisa membantu jangan di skip ya atau dipercepat video yang kami sajikan agar tidak ketinggalan informasi yang lebih mendalam ini pertama ya cara pertama untuk merimbunkan Miyana dengan pemotongan atau pemangkasan nah yang pertama kita potong ya bisa kita potong nanti akan rimbun jadinya ini yang pertama caranya ya kan nah yang pertama ini bisa kita tanam lagi rekan-rekan ya kita kembangkan lah ini nantinya kurang lebih setengah bulan atau sebulan sudah rimbun nanti jadinya ini ini yang pertama yang paling sering yang dilakukan oleh siapapun ya kan cara kedua bisa juga nah ini kan ini yang pertama lah cara kedua bisa juga kita lakukan merimbunkan Miyana dengan singkat dan cepat ya kita memerlukan bibit nah ini kan bibit Miyana yang sudah berakar maksudnya sudah jadi ya rekan-rekan nah ya kan nah pertama kan kita pindah potnya dengan pelan-pelan nah kita tanamkan nah ya kan sesuai dengan ukuran pot yang kita mau ya kan nah kita tanam ya kan nah ini cara kedua rekan-rekan ya mungkin rekan-rekan bisa untuk mencontohnya dan menirunya nah ini bisa merimbunkan secara cepat ya atau instant nah kita tanamkan sama cepat medianya terpenuhi atau media sesama penuh lah ya kan sesuai dengan permukaan pot ya kan nah ya kan kekan-kekan mudah kan ini 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 yang cara kedua ya ini sudah cara kedua kan sudah sudah kelihatan merimbun ya kan ini cara pertama tadi kan kita perutnya yang kita potong ini memerlukan waktu setengah bulan sampai sebulan sudah rimbun nantinya nah ini cara kedua rekan-rekan kita taruh sini kan cara yang pertama itu dan kedua itu cara hidup maksud hidup sini tanaman sudah jadi ya kan lalu kita pindahkan ke media biar-biar terimbun ya kan nah ini ini kita ambil tiga tanaman apalagi sampai empat tanaman tadi kan cara kedua bisa ini cara yang cara pertama cara itu cara yang hidup yang ketiga bisa kita lakukan dengan memotong nah ini memotong satu per satu kan yang mungkin yang anu kan yang sudah tua ini untuk peremajaan ini cara ketiga peremajaan kan dekat-dekat nah kita potong ya nanti akan tumbuh lagi ya dekat-dekat nah potong agak pendek lah nah kita potong nah kita buang kan nah kita potong nah kita tanam ya kan sesuai dengan pot yang kita punya nah kita tanam kita penuhi langsung ya rekan-rekan untuk menanamnya nah kita tanam kan sesuai ukuran pot ini kita ambil tiga potong cukup sudah rimbun apalagi sampai lima pot nah rekan-rekan kalau mau pulang rimbun kita tambah lagi nah mungkin kurang rimbun ya rekan-rekan masih kepingin rimbun lagi ya kita potong saja yang keberikutnya yang keempat nah rekan-rekan nah rimbun kan nyana kita secara instan mungkin rekan-rekan baru sadar kan bahwa ini bisa dilakukan siapapun bisa kita lakukan nah kan rimbun rekan-rekan cantik kan nah ya kan nah cantik rekan-rekan oke ini cara yang ketiga ya kan ya kan nah cara keempat ini bisa juga tanaman sudah kita tua ya kan itu satu pot bisa ditanam langsung 4 potong ya 4 potong ya nyana yang kita ambil dari indukan yang sudah tinggi ini nanti biar tumbuh lebih bagus lagi nah cara keempat nah ini bisa kita lakukan langsung potong yang rimbun nah sudah rimbun nah langsung nah ini satu kan nah satu ini cepat berakar karena ini sudah ada akarnya rekan-rekan nah sudah ada akarnya rekan-rekan nah ini cara yang mirip tapi serupa tapi nggak sama cara pelakuannya nah ini kan empat potongnya cukup satu potong nah kita tancapkan langsung ke pot yang sudah terisi media nah rekan-rekan nah ya kan nah ya kan cantik kan nah rekan-rekan ini cara yang keempat ya tapi dengan cara yang ketiga empat ini kan hampir mirip tapi serupa tapi tidak sama nah ribun kan mengenakan hasilnya rimbun satu potong yang rimbun kita pindah ke sini nanti ini kita kita yang udah nyano kan bisa kita perbarui lah permajaannya kesini dan ini kan miyana yang kurang bagus sudah tua kan makanya kita perlakukan miyana akan memberi keturunan yang baru yang lebih rimbun ini inilah video secara singkat mengenai merimbunkan miyana secara singkat dan instan dengan mudahnya siapapun bisa melakukannya rekan-rekan nah ini contoh rata cara ketiga tadi kita potong hasilnya ini nah ini hasilnya ini ini sudah 5 hari ini sudah bakar nah rekan-rekan ini yang tadi cara ketiga ya kan mungkin rekan-rekan sudah tahu kan cara ketiga ini tadi hasilnya nah ini hasilnya ini baru umur 5 hari ini sudah hidup kan rekan-rekan nah 5 hari sudah bakar ini hasilnya ini kan ini hasilnya dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih terhadap rekan-rekan maupun bapak-bapak atau ibu yang berada di mana yang pernah men-subscribe di channel seharisul kami mengucapkan banyak terima kasih dan banyak terima kasih semoga para ibu ibu maupun bapak-bapak berada di mana diberi kemudahan rezeki umur panjang dan semuanya barokah ini inilah seserah singkat mengenai merimbunkan miyana barangkali ini secara contoh yaitu ada empat cara cara pertama cara kedua ini cara hidup rekan-rekan yang cara ketiga cara keempat non-hidup maksudnya non-hidup ini belum bakar kita potong kita tancapkan menunggu 5-7 hari sudah merimbunkan hasilnya jadi saya ulang ya cara pertama cara pertama ini cara kedua yang seperti ini ini cara hidup yang sudah berakar maksudnya cara yang ketiga dan keempat cara non-hidup yang belum bakar ya kan nah itulah video singkat kami mengenai cara merimbunkan nyana secara singkat dan instan dengan mudahnya barangkali ini bisa berbagi kebaikan lah atau berbagi ilmu secara tidak langsung maupun secara langsung ini ini contoh yang kami tampilkan pada video di bulan Juni 2021 pada sore hari ini kami kami sebelum video ini kami tutup saya akan terlalu banyak terima kasih terhadap siapapun yang pernah menyescribe bicara syari-syari salam satu hobi salam satu penggemar salam satu nusantara dimanapun berada saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih